Nah, terkait dengan Batubara, pasca dibukanya kembali aktivitas Batubara, Ditlantas Polda Jambi meminta dinas perhubungan untuk serius mengawasi truk angkutan yang overload di jembatan timbang. Hal ini dilakukan untuk menekan kecelakaan dan jalan rusak. Bagus, harus kayak gini. Ini dia, pantauan Bang Jack. Ditlantas Polda Jambi meminta agar dinas perhubungan Provinsi Jambi serius mengawasi truk angkutan batubara yang overload di. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Poldavi mengatakan fungsi pengawasan harus lebih diperketat dan dilakukan dengan baik di jembatan timbang, agar truk batubara yang melebihi jumlah tonase tidak dapat melintas, karena masih ditemui angkutan batubara yang mengangkut lebih dari 11 ton. Menurutnya, dalam pengaturan truk batubara ini, pihaknya selalu menekankan dan meminta agar semua angkutan batubara harus berafiliasi dengan perusahaan. Selain itu, Ditlantas juga meminta pengaturan jumlah angkutan yang keluar dari melu tampang juga diawasi, dan tidak terjadi penumpukan volume kendaraan di jalan yang dapat menyebabkan kemacetan. Koordinasi dengan BPJN, karena memakai pengelihara jalan, itu yang rusak sebenarnya kurang lebih 15 km, yang diperbaiki, yang krusial itu yang fatal banget itu 1,2 km. Jadi, saat ini belum sempurna, masih dalam tahap pengerasan. Memang rencana awal setelah penimbunan, pemadatan, baru pengerasan, baru bisa dibuka satu lajur gitu kan. Tapi hanya 1,2 km saja. Nah, jadi nanti pelaksanaannya tetap kalau dari kendaraannya sendiri kita akan tetap batasi. Dalam pengertian kendaraan di Mulut Tambang itu kita buka setengah jam. Setengah jam buka keluar setengah jam tutup. Terutama yang tiga daerah Sarolango bertepuh dengan Kutoboyo. Nah, kemudian nanti setelah diberlakukan, kemudian jam operasionalnya juga manajemen operasional juga harus berdomani. Jam meski, dia keluar, terus batasannya, kapan dia tutup lagi. Seperti kalau Kutoboyo, Kutoboyo kan dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Setelah jam 2 pagi gak ada yang keluar. Sementara itu, Ditelantas juga telah berkoordinasi dengan pihak KSOP hingga Pelabuhan Talang Duku untuk memastikan agar jumlah truk batubara yang keluar dari Mulut Tambang dan sampai di Pelabuhan Talang Duku tidak lebih dari 4.000 truk. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.